Menghitung hari Perang Hezbollah lawan Israel, Netanyahu umumkan hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Skenario itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam sebuah wawancara TV Channel 14, seperti dimuat PBS News pada Senin 24 Juni. Netanyahu menjelaskan serangan di Rafah masih akan terus berjalan, namun pasukan yang dikerahkan menjadi lebih sedikit. Sehingga Israel memiliki peluang besar untuk memindahkan pasukan yang lebih besar dekat perbatasan Lebanon. Kami akan memiliki kemungkinan untuk memindahkan sebagian pasukan kami ke utara, dan kami akan melakukan itu, ujarnya. Netanyahu berbicara ketika Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, berada di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Amerika mengenai perang dan ketegangan dengan Lebanon. Bulan depan, Netanyahu sendiri diundang untuk berpidato di depan Kongres. Beberapa anggota Partai Demokrat, yang marah atas perselisihan antara Netanyahu dan Biden, mengatakan mereka tidak akan hadir. Kelompok militer Lebanon, Hezbollah mulai melakukan serangan lintas batas terhadap Israel sejak Perang Gaza meletus 7 Oktober lalu. Hampir setiap hari keduanya saling baku tembak, namun pertempuran semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran. Hezbollah jauh lebih kuat dari Hamas, dan membuka front baru akan meningkatkan risiko perang yang lebih besar di kawasan yang melibatkan proksi Iran lainnya dan mungkin Iran sendiri akan terlibat. Utusan gedung putih Amos Hochtain pekan lalu berada di wilayah tersebut untuk bertemu dengan para pejabat di Israel dan Lebanon dalam upaya menurunkan ketegangan. Namun pertempuran terus berlanjut. Hezbollah mengatakan mereka akan terus memerangi Israel sampai gencatan senjata tercapai di Gaza. Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah, pekan lalu memperingatkan Israel agar tidak melancarkan perang, sebab pihaknya memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang dapat membantunya menargetkan posisi yang lebih penting di wilayah Tel Aviv. Ancaman ini menyusul keberhasilan drone mereka menyusup ke wilayah Israel dan merekam situs-situs penting dan rahasia di sana. Charles Goldstein, CEO Noga, perusahaan manajemen kelistrikan Israel mengatakan negaranya terancam gelap total dan tidak akan bisa dihuni apabila aliran listrik terputus akibat serangan drone dan roket Hezbollah yang mengenai infrastruktur PLN Israel. Pernyataan itu dilontarkan setelah beberapa pekan terakhir militan Hezbollah terus melontarkan serangan drone dan rudal ke wilayah pemukiman Israel. Tak sampai di situ, Hezbollah beberapa waktu lalu dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak. Hingga membuat pangkalan militer Israel yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka hancur. Serangkaian serangan ini yang membuat CEO Noga khawatir apabila nantinya Hezbollah yang merupakan sekutu kelompok Hamas akan menargetkan serangan ke infrastruktur PLN Israel. Kami tidak siap menghadapi perang yang sebenarnya. Apabila rudal Hezbollah menghantam fasilitas listrik maka menyebabkan pemadaman listrik selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan seterusnya, kata Goldstein sebagaimana dikutip dari Al-Mayadeen. Kami tidak bisa menjanjikan listrik jika terjadi perang di utara. Setelah 72 jam tanpa listrik, mustahil tinggal di sini, tambahnya. Setelah komentarnya mulai menjadi berita utama, sejumlah masyarakat Israel kini dilanda kepanikan terkait adanya ancaman mati listrik permanen. Sementara itu merespon pernyataan yang dilontarkan Goldstein, CEO perusahaan listrik Israel, Meir Spilger menyebut kata-kata Goldstein, tidak bertanggung jawab, karena telah menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Negara Israel tidak akan dibiarkan dalam kegelapan. Kemungkinan pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari sangat rendah, tulis Menteri Energi Eli Cohen di laman X. Kami mempersiapkan semua skenario, tambah Cohen. Untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat, ia menyatakan bahwa negara siap melibatkan generator bertenaga diesel untuk menjaga operasional jika terjadi gangguan listrik akibat serangan Hisbullah. Israel krisis batubara Selain karena serangan Hisbullah, aturan Presiden Kolombia, Gustavo Petro yang berhenti menyuplai batubara ke Israel juga berpotensi memicu gangguan listrik hingga Israel terancam gelap total. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk teguran Kolombia atas tindakan Israel yang terus melakukan genosida di Gaza Palestina. Imbas penangguhan tersebut kini Israel kehilangan suplier utama batubara termal yang digunakan untuk membangkitkan aliran listrik. Dilansir AFP, Kolombia adalah pemasok batubara utama Israel dengan ekspor sekitar 450 juta dolar es pada tahun 2023. Sementara itu, menurut American Journal for Transportation, Israel mengimpor lebih dari 50% batubaranya dari Kolombia dan menggunakan sebagian besar batubara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!